Informasi yang pertama, pemerintah 10 anggota BRIMOB terluka dalam insiden ledakan di Markas Detasemen Gegana BRIMOB, Polda, Jawa Timur. Ledakan berasal dari sejumlah bahan peledak di gudang Mako BRIMOB. Diduga akibat suhu panas yang ekstrim. Asap tebal putih membumbung ini berasal dari ledakan di Mako Detasemen Gegana BRIMOB, Polda Jatim, Jalan Gresik, Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin pagi. Ledakan pada pukul 10 lebih 05 waktu Indonesia Barat itu mengejutkan warga. Mereka mendengar beberapa kali ledakan besar, diikuti suara seperti benda berjatuhan. Kita pikir ya ban letus gitu loh. Ya taunya saya tengok ke sana, dup gitu langsung atapnya ini dup 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 kayak batu gitu. Langsung tersayang gini, di tempat saya itu langunya lepas. Ledakan di Markas Detasemen GrimoB, Polda Jatim itu membuat sejumlah bangunan di Markas GrimoB rusak seperti masjid dan kantor. Genting berjatuhan, demikian juga kaca, banyak yang pecah. Mobil berisi perlengkapan penjinak bom dan bangunan yang berjarak 20 meter juga rusak, seperti kantor Kecamatan Kerembangan dan Kodim 0830 Surabaya Utara. Dari penyelidikan dipastikan bahan yang meledak masuk kategori berdaya ledak rendah. Diduga bersumber dari sisa bahan peledak di dalam gudang yang diperkirakan terpicu oleh suhu panas ekstrim. Ini murni kecelakaan, murni kecelakaan, ledakan yang tidak diunggah dari sisa-sisa bahan peledak. Kebetulan di Jipom Gegana, Polda Jatim ini kita belum memiliki gudang yang standar. Jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya dan Gegana. Tak ada korban jiwa, namun 10 anggota Gegana terluka. Mereka dibawa ke Rumah Sakit Bayang Kera, Polda Jatim. Saat kejadian, ada 15 anggota Gegana tengah berlatih sekira 10 meter dari lokasi ledakan. Kaca-kacanya pecah, mungkin efek kaca itu kemudian semburan ke dalam, kemudian mengenai anggota kita yang sedang di dalam ruangan latihan itu. Yang lima, Alhamdulillah tidak pernah salah, 10 itu kena luka-luka lembaran, karena efek becahkan dari kaca yang tercut. Kini para korban luka masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayang Kera, Polda Jatim. Tim Liputan melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.